Pemerintah menyatakan tak akan dikucampur dan tak intervensi terkait Kongres Luar Biasa atau KLB Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menjelaskan KLB merupakan kewenangan federasi sepak bola yang sudah diputuskan dan dipersilahkan untuk dijalankan. Hal ini disampaikan Menpora Zainuddin Amali di Istana Negara Jakarta selasa pagi. Zainuddin Amali menjelaskan dirinya juga telah melaporkan rencana KLB-PSSI pada Presiden Joko Widodo yang rencana akan digelar pada Januari 2023. Presiden pun merespon dengan mengingatkan bahwa pemerintah tak boleh mengintervensi KLB sebab KLB adalah kewenangan federasi sepak bola. Diketahui rapat darurat Komite Eksekutif PSSI pada Jumat lalu menghasilkan dua keputusan yakni PSSI mempercepat Kongres Luar Biasa Pemilihan dan meminta PT Liga Indonesia Baru melaksanakan rapat umum pemegang saham sesuai proses hukum yang dialami di RUT PT LIB Ahmad Hadian Lukita. Pemerintah menyerahkan semuanya kepada PSSI silahkan PSSI melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kan ada statuta FIPA kemudian di PSSI juga ada statutanya. Nah itu kita tidak ikut campur sama sekali. Silahkan, silahkan. Jadi ikut campur tidak apalagi intervensi. Jadi sama sekali tidak. Jadi pemerintah menjaga betul ya kemandirian federasi supaya mereka bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang ada di internal. Tidak ada apa-apa dan hanya mengingatkan ya sudah pemerintah mengikuti saja tidak boleh intervensi, tidak boleh campur tangan. Itu aja.